ini setengah kilo sahabat kita masukkan kesini sahabat kita masukkan KCL nya sahabat setengah kilo aja supaya hemat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin mengabulkan permintaan teman teman cara membuat kubuk pas generatif sahabat ya ini akan luar biasa sekali akan hemat sekali sahabat ya karena setengah kilogram KCL aja cukup untuk 1 hektare sahabat kalau lahannya sedikit setengah kilogram KCL ini cukup untuk 1 tahun oke sahabat tani selamat menyaksikan cara pembuatan pupuk generatif pelebat buah bahan yang pertama kita menggunakan ini kayu lapuk yang ada warna putihnya seperti ini sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita akan mengambil ini abu dari sisa pembakaran sabut kelapa sahabat ya nah ini bekas membakar sabut kelapa kita akan menggunakan abunya sahabat ya dan abu yang ada disini sudah aman sahabat ya karena sudah ditembuhi rumput sahabat nah ini abunya kita akan gunakan untuk menghemat sumber kalium sahabat ya karena kita menggunakan kCL nya mau sedikit aja ya biar hemat kita sebagian menggunakan abu untuk sumber kaliumnya sahabat ya nah pakai abu aja sumber kaliumnya abu dari sabut kelapa sahabat ya sahabat tani 1 kg abu sudah kita dapatkan plus mikroba yang ada di area tumpukan sabut kelapa sahabat ya nah sahabat tani ini bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini abu dari sabut kelapa dan juga ini dari kayu lapuk untuk kandungannya tentu ini fosfat ini kalium sahabat ya nah karena kemarin waktu kita membuat NBK bakter ada penonton yang minta dibuatkan pembuatan pupuk kalium hari ini kita akan membuat pupuk kaliumnya 5 liter sahabat nah membuatnya kali ini kita akan hemat sahabat ya kita hanya memanfaatkan ini saja dari kayu lapuk kemudian abu sabut kelapa kemudian ini air kelapa dan KCL sedikit sahabat ya kita akan menggunakan pupuk sintetis sebagai tambahan sumber kaliumnya tapi tidak banyak sahabat ya kita hanya akan gunakan setengah kilo saja nah seperti ini lalu untuk JPD nya kita akan menggunakan air jakabat sahabat nah ini jakabatnya bisa teman-teman saksikan sudah tumbuh ya dan ini juga sebagai bakteri pelarut pospat dan bakteri pelarut kalium sahabat ya dari jakabat ini sahabat karena jakabat kita kita buatnya dari bonggol pisang bonggol talas dan juga akar putrimalu sahabat ya dan batang pepaya waktu itu nah jadi ini sebagai JPD sekaligus sebagai mikroorganismenya sahabat ya nah sahabat Tani sekarang Harbin akan masukkan dulu ini abu dari sabut kelapa sahabat ya 1 kg sahabat kalau mau pakai pupuk kimia semua per 5 liter air ini gunakan 1 kg setengah sahabat ya nah makanya kita tambah dengan abu supaya hemat sahabat jadi abu 1 kg yang setengah kilonya kita menggunakan pupuk kimia sahabat ya nah ini jadi bagi teman-teman kalau pengen membuat pupuk seperti ini bisa gunakan 1 kg setengah pupuk kaliumnya ya KCL ini Adbin mau hemat sahabat ya biar ini awet kepakainya kita mau gunakan setengah kilo saja sahabat nah ini ukuran ini 1 liter sahabat ya 1 liter ini sama dengan 1 kg sahabat nah nah jadi kita hanya gunakan KCL setengah ini sahabat ya setengah wadah ini ini setengah kilo sahabat kita masukkan ke sini sahabat ya kita masukkan KCL sahabat setengah setengah kilo saja supaya hemat untuk yang sekilonya tadi abu ya jadi totalnya ini sekilo setengah sahabat sumber kaliumnya sahabat nah ini kita juga akan tambahkan sebagai sumber pospat ya karena pospat juga dibutuhkan di fase generatif sahabat ini dari kayu lapuk sahabat ya kita juga akan memanfaatkan mikroba yang ada pada kayu lapuk ini yang warna-warna putih seperti ini sahabat ini kita akan manfaatkan sahabat ya nah sekedar masukan ya untuk teman-teman kalau mau membuat ini bahannya kalau pakai pupuk kimia admin ingetin lagi pupuk kimianya 1,5 kg sahabat ya yang fase generatif ya misalkan pakai gandasil berarti pakai gandasil buah ya gandasil B atau teman-teman pakai MKP atau pakai KNO 3 putih sahabat ya untuk fase generatif ukurannya sama ya 1,5 kg sahabat nah admin mau hemat aja pakai setengah kilo aja KCL nya sahabat supaya KCL nya awet ya kita mau pakai hemat aja ini menanam timun sahabat ya pupuknya kita versi hemat aja untuk periode penanaman kali ini sahabat nah kalau untuk ini ini hanya tambahan aja ya kalau teman-teman mau pakai ini boleh enggak pakai juga enggak apa-apa sahabat ya bisa juga dengan bahan lain ya seperti bonggol pisang seperti umbi-umbian juga bisa sahabat ya admin pengen pupuk admin nanti banyak mikroorganismenya jadi admin tambahkan dengan mikroorganisme yang ada pada kayu lapuk ini sahabat selain itu kita juga ingin mendapatkan unsur P pada kayu lapuk ini sahabat ya nah sekarang kita tinggal masukkan CPT nya sekaligus mikroorganisme bakteri pelarut pospat dan bakteri pelarut kalium karena disini bahannya dari akar pisang akar talas juga akar putri malu akar putri malu itu ada pseudomonas nya sahabat ya pseudomonas putida dan akar pisang ada bakteri pelarut pospat nya jadi ini yang cocok sahabat ya selain kita mendapatkan CPT dari R.Jakaba ini juga kita mendapatkan bakteri pelarut pospat dan bakteri pelarut kalium sahabat ya oke sekarang kita masukkan kesini sahabat nah ini selanjutnya kita tambah dengan air kelapa usahakan air kelapa sahabat nah nah sahabat tani caranya sangat mudah sahabat ya membuat suku kalium sebetulnya bukan membuat ya kita memperbanyak sekaligus mengolah KCL menjadi kalium yang siap diserap tanaman nantinya sahabat nah ini untuk bahan-bahannya ingatin lagi siapa tahu aja teman-teman mau juga kreatif ya yaitu tadi JPT setengah liter pupuk kimia kalau ada sekiloh setengah lalu tambah mikroorganisme lainnya sahabat ya ini hanya tambahan aja misalkan dari bonggol pisang juga bisa ya atau dari kayu lapuk seperti ini juga bisa sebagai tambahan sumber pospat dan mikroba pelarut pospat sahabat ya nah sebetulnya mikroba pelarut pospat juga sudah ada disini sahabat ya karena ini dari akar pisang dan akar putrimalu di akar putrimalu ada pseudomonas sebagai pelarut kalium sahabat nah sahabat tani ini kita fermentasi sahabat ya selama 15 hari sahabat sebetulnya ini satu minggu sudah bisa diaplikasikan sahabat ya tapi karena punya admin juga tanamannya masih jauh ya pas generatifnya jadi ini admin akan fermentasi kayaknya satu bulan ini baru dipakai sahabat ya soalnya timunnya juga baru nanam sahabat ya masih jauh sekitar 20 hari lagi kayaknya baru kita pakai ini sahabat tanaman cabai juga belum ini sahabat ya tanaman cabainya belum pas generatif ya masih banyak waktu untuk admin menunggu untuk menggunakan pupuk ini sahabat wow reaksinya reaksinya sudah terlihat sahabat ya ini air jakabak dicampur dengan air kelapa ya terjadi reaksi dan juga dicampur dengan pupuk kalium dari kaca L tadi sahabat ini terjadi reaksi oksidasi sahabat ya wow mantap nah sahabat tani untuk fermentasinya ini ditutup kain seperti ini juga boleh sahabat lalu dikat karet tapi admin mau pakai ini saja mau pakai tutup saja sahabat ya tapi admin tidak akan putar rapat sahabat admin mau fermentasi ini dengan cara aerob saja ya karena ini bakteri aerob yang disini juga bakteri aerob yang kita gunakan sahabat ya jadi kita akan fermentasinya aerob saja oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat setidaknya teman-teman bisa menghemat pupuk kimia yang tadinya harus keluar banyak dengan cara ini jadi bisa keluarnya cuma sedikit sahabat ya untuk dosisnya ini 100ml sampai 200ml per 10ml air ya kalau misalkan mau aplikasi spray admin sarankan 100ml aja per tank nya sahabat ya nantikan teman-teman campur lagi dengan DOC yang lainnya misalkan dengan asam amino atau dengan PSB jadi pupuk ininya 100ml aja atau setengah gelas per tank per 16 liter air sahabat kalau untuk kocor sebetulnya 200ml atau 1 gelas juga aman dari pupuk organik cair yang dicapur dengan pupuk sintetis seperti ini sahabat oke sahabat ani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat adwin akhiri wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat selamat Terima kasih.